Kementerian Perhubungan menyatakan kondisi bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tidak layak jalan. Bus ini disebut tak pernah ujikir sejak tahun 2016. Kementerian Perhubungan meminta kepolisian untuk memeriksa pihak operator bus yang tak pernah ujikir selama 4 kali terhitung sejak tahun 2016. Bila ada kelalaian dari pihak operator bus, pihak PO terancam ditetapkan menjadi tersangka. Padahal pihak PO bus terkait adalah PO Indonesia Indah Wisata di Jakarta. Sebelumnya kecelakaan naas ini terjadi di Tanjakan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 21 orang dinyatakan tewas dalam kecelakaan ini. Sementara dari hasil pengamatan kita semuanya merumuskan bahwa yang pertama dari kondisi kendaraan, ini kendaraan wisata Indonesia Indah Wisata untuk yang bus ini sudah dari semenjak tahun 2016 tidak melakukan uji berkala lagi. Artinya 4 kali kewajiban dari kendaraan ini tidak melakukan uji berkala. Efeknya apa? Tidak terjamin aspek keselamatannya atau light jalannya tidak terjamin dari kendaraan ini. Nanti juga pasti pemeriksaan kita sudah semua sepakat di sini bahwa Pak Kapolres akan membentuk tim untuk khusus melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan penyelidikan. Jadi nanti yang sebagai tersangka tidak hanya pengemudi saja, kita sudah sepakat mungkin pihak operator juga harus bertanggung jawab. Kenapa tidak dilakukan uji berkala selama dua tahun? Apakah ini kesengajaan atau kemudian kelalean? Tapi dua-duanya pasti akan.